Intro Assalamualaikum ketemu lagi di channel ku kali ini aku ingin menampilkan video cara membuat energi listrik dengan menggunakan buah-buahan dan sayuran sehingga membuat lampu menjadi menyala, yuk saksikan nah ini teman-teman alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat energi listrik dari buah dan sayur yang pertama yaitu 1 buah kentang ukuran sedang lah ya kemudian 1 buah jeruk lemon jangan menggunakan jeruk yang manis ya karena tingkat kasamannya kurang begitu pula 1 butir apel gunakanlah apel hijau karena tingkat kasamannya tinggi gitu ya kemudian 4 buah kabel yang salah satu ujungnya ada penjepit buayanya nah kemudian 1 buah lampu LED kemudian 3 buah paku besi kemudian 3 buah koin tembaga yang berwarna kuning uang tembaga bisa 100 rupiah bisa 500 rupiah yang penting warna kuning berarti itu tembaga gitu ya sebagai kutub positifnya kemudian koin tersebut dimasukkan sebagian ke dalam kentang ya di sampai terbenam gitu ya sebagian koinnya kemudian kemudian paku besi juga dimasukkan ke dalam kentang setengah bagian seperti ini nah hal itu juga dimasukkan juga sama seperti pada kentang pada jeruk pun masukkan sebagian koinnya ke dalam kemudian masukkan pula pakunya sebagian dari paku besi tersebut nah lempeng tembaga ini merupakan kutub positifnya dan paku besi ini merupakan kutub negatifnya sama pada apa juga masukkan koin tembaganya begitu pula paku besinya juga masukkan nah sudah semuanya ya setelah semuanya begini ya kondisinya sudah masuk semuanya lalu penjepit buaya tempelkan ke koin tembaga dan ujung satunya masukkan ke paku tapi di jeruk lemon jadi berbalikan gitu ya begitu pula pada tembaga di lemon dijepit oleh penjepit buaya aduh maaf sisi lewat ingin lihat nah ini koin tembaganya dari jeruk lemon dihubungkan ke paku besi di buah apel jadi positif ke negatif positif ke negatif positifnya kan tembaga kemudian negatifnya besinya yang paku itu nah ini tembaga dari jeruk maaf dari apel nah ini yang besinya dari kentang ya menuju nanti ke lampu nah jangan salah ya urutannya nah berbalikan kemudian hubungkan ke lampu led nah seperti ini nah alhamdulillah ya menyala berarti berhasil kalau tidak berhasil bisa diulangi lagi ya mungkin saja ada yang salah atau tingkat keasaman buah kurang jadi harus diperhatikan tingkat keasaman buah tingkat keasaman buah ini mempengaruhi jumlah ion-ion makin asam suatu buah maka ion-ion yang dihasilkan menjadi tinggi ya nah itu asam kuat semakin tinggi asam maka makin banyak menghasilkan ion sehingga energi listrik dihasilkan pun akan besar terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum Dadah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum